selamat menikmati selamat menikmati di channel kita stk info pada kesempatan kali ini kita akan sharingkan device temperatur kontrol sopes dimana device yang akan kita sharingkan ini berasal dari produk autonik dimana tipe yang akan kita dimukan ini yaitu seri dcn4 h yaitu dimensi 48 kali 90 ini berbeda dari device sebelumnya yang pernah kita sharingkan yaitu tc-series tapi dari segi penyatingan hampir sama sebes cuma ada beberapa perbedaan yang perlu kita ketahui dari dcn4 h ini atau tcn-series ini dengan dibandingkan atau kita kompariskan dengan tc-series ya sebesar oke kita nyalakan untuk tcn-series ini tcn4 series ini yang membedakan dengan tc-series yaitu yang dari di tampilan depannya aja kelihatan yang sebesar khusus untuk dcn4 series ini dia mempunyai double display gimana display yang di atas ada present value dan display yang bawah yaitu set value ya kalau tampilan awalnya ini sehingga dengan adanya double display ini terdapat memudahkan dalam hal penyatingan ini sebesar ya misalkan penyatingan setelu atau penyatingan parameter yang ada didalam settingannya ini misalkan kita contoh di parameter satu nah dia sudah ada settingannya langsung terlihat ya harganya berapa untuk al-1250 seperti itu sebes kemudian untuk tcn4 series ini yang membedakan lagi yaitu dari fiturnya sobes yaitu untuk fiturnya kalau sobes bisa lihat khusus tcn4 series ini dia sudah dilengkapi dengan dua alarm sobes jadi dia sudah fix dua alarm berbeda dengan tc-series ya kalau tc-series itu dia bisa memilih satu alarm atau dua alarm ya jadi kalau untuk tcn4 series itu dia sudah langsung dua alarm selain itu juga untuk termocouple atau inputan ya dari sensor ini dia lebih banyak dibandingkan tc-series sobes ya jadi ada tiga perbedaan utama yang perlu kita ketahui dari tcn series ini dibandingkan dengan tc-series ya kalau untuk persamaannya itu hampir mirip dengan tc-series yaitu dia sudah dilengkapi dua output dengan menggunakan switching ya jadi kita tinggal milih SSR atau relay ini keistimewaan tcn4 series ini yaitu disamping dengan harganya dengan harganya juga masih tetap ekonomis ya jadi harganya juga masih lebih murah dibandingkan yang lainnya ini lebih ekonomis juga ya itu sobes untuk perbedaan dari tcn series ini jika kalian masih ragu-ragu untuk membeli temperatur kontrol ya ini juga bisa jadi satu rekomendasi karena selain tadi ya fitur yang sudah saya jelaskan tadi dia juga simple pemrogramannya penyatingannya sangat simpel sekali ya untuk cara settingnya hampir mirip dengan tc-series karena settingan didalamnya sama hampir sama dengan tc-series ya supaya dan cara masukkan nya juga sama dengan tc-series ya ini sama satu lagi yang perlu kalian ketahui apabila kita mau menyetting set default settingan ke settingan pabrik bisa saya jelaskan juga sobes tinggal tekan tiga tombol ini ini aja secara bersamaan kita tukar saya tekan tombol ya tekan tombol nah disini akan muncul tulisan ini atau inisialisasi maka kalau kita tekan yes maka kita tekan mode ini kalau sudah terinisialisasi ini dia akan kembali ke settingan pabrik ya tidur dulu sobes semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian semua di dalam pengaplikasian di tempat kalian semua ya terima kasih sobes selamat menikmati